Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pensil Kak Iku Di video kali ini, teman-teman akan ditemani lagi oleh Kak Tia Kali ini, Kak Tia akan membawakan cerita berjudul Kelinci dan Kura-kura Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya Yuk kita mulai ceritanya Udah pada siap kan? Selamat mendengarkan Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat Dia diculuki pelari tercepat di hutan itu Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat dia menjadi sombong dan besar kepala Dia juga gemar mengganggu hewan-hewan lain yang sedang bermain Suatu hari, kelinci melihat seekor kura-kura yang sedang berjalan dengan lambat di depannya Dia memandang remeh si kura-kura dan berkata Kenapa jalanmu lambat sekali, hei kura-kura? Aku yakin, hewan lambat sepertimu tidak dapat menandingi kecepatanku Kura-kura menjawabnya dengan tenang Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri, aku mungkin bergerak lambat Tetapi aku dapat pergi kemana saja yang aku mau sepertimu Kelinci pun geram dan menantang si kura-kura untuk melakukan lomba lari Sehingga mereka akan lihat siapa yang lebih cepat Perlombaan lari pun dimulai Banyak hewan yang penasaran ingin melihat hasil perlombaan unik tersebut Banyak juga yang mendukung kura-kura karena mereka tidak suka dengan sifat kelinci yang sombong Si bebek menghitung mundur sebagai tanda perlombaan dimulai 5, 4, 3, 2, 1, lari! Kelinci dengan cepat menghilang dari pandangan mata Sedangkan kura-kura melangkahkan kakinya secara perlahan dengan tatapan mata yang tertuju ke depan Kelinci berlari dengan sangat cepat Sangat jauh berada di depan kura-kura yang berjalan perlahan Tiba-tiba Kelinci menemukan sebuah pohon besar di pinggir jalan Yang menunjukkan jika ia sudah berlari setengah jarak Antara garis start dan garis finish Bahkan ia tidak melihat lagi adanya se-kura-kura di belakangnya Si kelinci pun berpikir Aku berada jauh di depan kura-kura yang sangat lambat Pastinya ia masih sangat jauh di belakangku Sehingga perlu waktu lama bagi kura-kura untuk sampai disini Ah, kalau begitu aku akan beristirahat terlebih dahulu sambil menikmati senar matahari yang hangat Si kelinci pun tertidur di bawah pohon Sementara kura-kura terus berjalan perlahan tanpa henti Waktu terus berlari Si kelinci yang sombong pun masih tertidur lewat Akhirnya kura-kura melewati kelinci yang sedang tertidur lewat di tepi jalan Dia tidak mendengar Bahkan tidak mengetahui jika kura-kura sudah melewatinya Kelinci pun terbangun dari tidurnya Dan melihat ke arah belakang untuk mengecek kura-kura sambil berkata Hah, ternyata kura-kura lebih lambat dari yang aku kira Mungkin baru tengah malam ia akan tiba di garis finish Hahaha Si kelinci merenggangkan kakinya Dan melanjutkan perlombaan lari Tetapi ia pun sangat terkejut melihat pemandangan yang sangat menakjubkan di garis finish Tampak si kura-kura sudah mendekati garis finish Penonton pun bersukaria melihat kura-kura yang memenangkan lomba lari tersebut Kura-kura yang menang mendapatkan sorak-sorai dari hewan-hewan yang lainnya Sedangkan kelinci berjalan lesu dengan tertunduk malu Kelinci pun akhirnya mengakui kekalahannya Dan meminta maaf karena telah bersikap sombong di depan kura-kura dan hewan-hewan yang lainnya Jadi teman-teman Pesan yang bisa kita petik adalah Jangan pernah menganggap remeh orang lain Karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing Kesombongan suatu saat pasti akan dikalahkan oleh rendahan hati Sekian dulu ya cerita Katia kali ini Jangan lupa tetap ikuti video kami selanjutnya Bye teman-teman